Halo, kopren. Di sini ada soal tentang sinar monokromatis ketika dilewatkan ke prisma dan keluar lagi. Kira-kira dia akan berakhir di mana? Di P, Q, R, atau S? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kenal dulu dengan prisma. Jadi, ini ada prisma. Di sini ada sudut bias prismanya, yaitu sebesar beta. Nah, kita kenal dengan namanya ini, garis normal. Di sini ada dua, garis normal satu dan garis normal yang kedua. Nah, jadi ketika ada sinar datang yang masuk ke prisma, dia akan dibiaskan. Terus dari prisma diteruskan. Nah, ketika dari prisma keluar lagi ke udara, dia akan dibiaskan lagi. Dan ingat bahwa sinar ini yang dibiaskan dari prisma ke udara, dia akan selalu berada di bawah garis terusan. Maksudnya, garis terusan dari prisma keluar. Nah, bisa kita ambil kesimpulan di sini. Sinar datang dua akan selalu berada di bawah garis terusan, yang merupakan terusan dari prisma. Nah, maksudnya ini. Garis terusan yang jika dari prisma akan terus. Jadi, terus keluar, terus lurus. Nah, ketika dibelokan, maka akan berada di bawah garis terusan ini. Jadi, di sini kita bisa menjawab soal ini. Bahwa yang paling mungkin di sini adalah S, karena S berada di bawah garis terusan yang dari prisma ini. R kan merupakan garis terusannya. Ki di atas, P di atas. Jadi, jelas ya bahwa jawabannya pasti S, yaitu yang D. Oke, sampai bertemu di soal selanjutnya. Sampai jumpa.